Pemirsa puluhan kader DPD-PDIP Kolaka Utara mengamuk di kantor DPD-PDIP Sulawesi Tenggara memprotes keputusan PDP setempat yang mencalonkan bupati dari kader partai lainnya dan bukan dari kader internal PDI Perjuangan. Mereka menuntut pencalonan tersebut dibatalkan. Kader PDIP asal Kolaka Utara ini marah karena ketua DPD-PDIP yang hendak ditemui tidak berada di lokasi dan hanya ditemui pengurus lain yang tidak bisa mengambil keputusan. Mereka kemudian mengamuk di kantor DPD-PDIP di jalan suku Yusuf Kendari, Sulawesi Tenggara pagi tadi. Kedatangan kader DPD-PDI Perjuangan Kolaka Utara ke kantor DPD-Sultra ini untuk memprotes sikap ketua DPD-PDIP Sultra, Hugua yang mengusung kader partai Golkar untuk dijadikan sebagai bakal calon bupati Kolaka Utara. Sementara itu kader partai PDP sendiri hanya dijadikan sebagai bakal calon wakil bupati pada pilkada serentak yang akan berlangsung tahun depan.